Halo sahabat Bobo Tododo, pada kesempatan kali ini admin tuh pengen sharing-sharing mengenai faktor penyebab asih yang sedikit atau tidak keluar dan bagaimana cara atau solusi untuk menyelesaikannya tapi sebelum kita bahas lebih jauh jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini Nah jadi siapa nih disini para bunda yang sedang mengalami aduh asih aku gak keluar, aduh gimana sih caranya supaya asih itu banyak atau kesulitan untuk menghasilkan asih yang lebih jauh sebenarnya bunda tuh paham gak sih kenapa, apa faktornya, dan segala macemnya nah sebenarnya admin juga gak terlalu paham, cuman tadi admin sudah baca dari beberapa referensi dan salah satunya tuh di Alo Dokter nah jadi faktor atau penyebab asih sedikit itu, ambil HP dulu ya nah ini, jadi dari alodokter.com penyebab asih yang sedikit tidak hanya berasal dari teknik menyusui yang salah tapi juga ada faktor lainnya nih bunda seperti fisik dan fisiknya ini ada dari bayinya ada juga faktor fisik dari bundanya jadi gak cuman salah satunya aja ya bunda dan juga asupan nutrisi si ibu atau si bunda asupan-asupan yang bunda makan kayak gitu untuk memperlancar asihnya tuh juga berpengaruh banget nih serta nutrisi atau efek samping dari obat-obatan jadi kalau misalnya ada beberapa bunda yang kayak mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan berbahaya itu juga bisa ngaruh di kualitas ataupun produksi asih yang sedikit gitu ya bunda dan juga ada faktor fisiknya seperti yang bilang tadi ini pokoknya banyak banget nih disini dan juga semoga dari penjabaran ini bunda tuh bisa mengetahui nih sebenernya di bagian mana sih bunda itu yang kurang sehingga menyebabkan asih bunda itu tidak pula terlalu banyak oke bunda, jadi kita masuk ke beberapa faktor jadi di menurut alodokter.com ini ada tiga faktor kayak faktor-faktor internal gitu eh internal, eksternal maksud admin jadi yang pertama itu kayak pelekatan mulut bayi nah dari yang admin baca disini kan kadang saat bunda tuh menyusui mulut si adiknya dengan payudara bunda itu tuh kayak nggak sesempurna posisi yang sempurna gitu sehingga adiknya sendiri pun kayak susah gitu mau nyusul dan karena adiknya susah menyusul otomatis kayak rangsangan stimulasi untuk mengeluarkan asih juga berkurang kan bunda karena kayak isapan itu kayak nggak ada ataupun adiknya salah nyisap atau terjadi kesalahan pada lidahnya atau gimana gitu karena posisi yang nggak enak jadi itu juga kurang ya bunda untuk menghasilkan asih yang baik ataupun banyak yang harusnya keluar disedot sama adiknya tapi karena salah posisi atau salah pelekatan mulut jadinya nggak keluar nah itu adalah salah satu yang bisa mempengaruhi produksi asih itu sedikit dan yang kedua jadi yang kedua itu menurut alo dokter frekuensi dan waktu menyusuinya jadi kalau misalnya bunda itu kesulitan atau membatasi pak ada saat bunda menyusui adiknya gitu kan aduh mau nyusuinnya kayak orang dewasa aja deh kayak pagi, siang, malam gitu sebenernya kalau untuk bayi nggak gitu ya bunda jadi beda sama kita yang muda gede kalau kita kan lapar tuh makannya 3 kali sehari pagi, siang, malam nah tapi kalau untuk bayi itu jangan bunda batasin ya jadi kalau bisa sesering mungkin bunda tuh harus menyusui adiknya bahkan saat adiknya tidur jadi aduh kasihan anakku baru aja tidur gitu kan nah nggak boleh bunda pokoknya harus dipaksa supaya adiknya tuh mau menyusui karena harus tercukupi untuk asua-asukan asihnya jadi tuh bunda bisa nyusuin setiap 2 jam sekali 3 jam sekali mau adiknya sedang tidur ataupun sedang bangun usahakan untuk rutin menyusui adiknya jangan dibatas-batasin ya bunda biar asihnya tetap terus produksi dan keluar yang baru-keluar yang baru gitu terus yang ketiga ini adalah penambahan susu formula jadi kan pada saat bunda itu tipe orang yang sibuk misalnya kan nggak punya waktu nih untuk menyusui nah karena kesibukan bunda kualitas asih bunda jadi berkurang terus bunda pengen kasih sufor aja deh biar enak, biar cepat sebenernya kan susu formula itu hanya sebagai pendukung ya bunda jadi kalau bisa untuk 2 tahun pertama itu tuh dedeknya harus full sama asih agar setiap nutrisi yang dibutuhkan oleh adiknya untuk pertumbuh kembangannya itu tetap tercukupi dari asih tersebut jadi jangan diselang-seling gitu loh bunda jangan dikasih sufor habis tuh asih, sufor asih kan kasihan tuh adiknya kayak bisa terjadi bingung puting ya bunda nah kadang kalau sudah bingung kayak gitu adiknya bahkan udah mulai males lagi kayak nyusu asih itu pasti kualitas asih eh kualitas asih produksi asih bunda tuh juga bakal berkurang karena adiknya gak mau nyusu lagi pada bundanya kayak gitu jadi kalau bisa asih ya rutinin asih aja dulu sufor itu jangan jangan sebagai kayak ganti-ganti gitu apa sih maksudnya ditukar-tukar gitu kalau bisa sih jangan ya bunda biar produksi asih bunda juga tetap lancar keluar ganti yang baru keluar produksi yang baru lagi kayak gitu oke bunda jadi selanjutnya adalah bunda itu wajib banget untuk menutrisi diri bunda ya jadi bunda tuh harus makan makanan yang bergisi mengkonsumsi sesuatu yang bisa menambah bunda untuk memperlancar asih bunda itu tuh sangat penting ya bunda jadi jangan cuman kayak ngandelin kondisi tubuh doang tapi kayak suplemen-suplemen yang bisa melancarkan asih bunda itu harus tetap dikonsumsi nah kita tuh punya beberapa produk untuk pelancar asih gitu ya bunda jadi gak cuman pelancar asih tuh kayak melulu minuman susu doang gitu misalnya jadi sebenernya banyak bunda dan itu tuh macem-macem banget pertama ada suplemen kedua ada snack ketiga ada model kayak sereal gitu ada juga susunya susunya pun ada yang model almond ada yang kedelai itu beda lagi terus ada juga yang dari teh jadi bisa disesuaikan nih bunda tuh sukanya yang mana aja dan biar bunda tuh gak bingung produknya tuh apa aja nih admin bantu siapkan ya jadi disini sudah ada produk dari Avice Life dan disini sudah ada 3 rasa tadaaa nah jadi yang pertama ini ada rasa original yang kedua ada rasa royal chocolate dan yang ketiga ada rasa milk banana nah kenapa admin rekomen yang ini untuk susunya jadi kan bunda tau sendiri dong ini adalah susu bubuk kedelai kacang hijau dan juga daun katuk yang pasnya 3 jenis atau 3 bahan dari yang ini itu kan bagus banget untuk membantu bunda menutrisi melancarkan asih bunda biar banyak gitu loh dan dalam satu kotaknya ini isi atau beratnya itu 200 gram jadi bunda bisa bikin beberapa kali sesuai dengan bunda suka tuh kayak mana nah jadi disini banyak banget untuk manfaatnya sudah ada asam folatnya, tinggi kalsiumnya juga tinggi protein, vitamin B komplek, multivitamin dan untuk bisa melancarkan asih juga yang pastinya rendah lemak dan kaya akan serat jadi selain bisa menutrisi untuk asih jadi dia kayak punya banyak multivitamin lain yang pasti untuk bermanfaat banget untuk tubuh bunda kayak gitu ya dan juga tidak menimbulkan alergi atau laktosa jadi buat bunda yang alergi susu yang mengandung laktosa ini cocok banget konsumsi yang satu ini oke jadi kita lanjut ya bunda untuk ke produk selanjutnya ini juga modelnya susu ya bunda cuman dia tuh kayak beda bahan baku bahan baku? bahan dasar ya bunda maksud admin ya kalo yang tadi tuh kan kacang hijau, daun katuk, kedele nah kalo yang ini dia pelacar asihnya berbahan dasar kacang almon nah jadi ini ada yang dari merek Laptamon ini Laptamon ada juga dari Avish cuman Avish yang ini yang susu almonnya ya bunda dan yang pastinya bunda tau sendiri ya untuk kacang almon itu juga bermanfaatnya gak cuma untuk melancarkan asih tapi manfaat lainnya tuh juga banyak banget dan kebetulan untuk Laptamon ini dia tuh punya tiga rasa yang pastinya misalnya bunda gak suka nih rasa yang ini bunda bisa pake rasa yang lain jadi ada rasa strawberry, rasa coklat, dan juga rasa vanilla dan kalo untuk yang Avish Life ini juga sebenernya lebih banyak lagi untuk rasanya ya bunda jadi ada tropical banana, ada juga yang original juga ada ada yang foreign strawberry, belgian coklat, sweet guava, tropical banana, italian mocha, dan french vanilla tuh banyak banget ya untuk pilihannya dan dalam satu kotaknya ini kalo yang Avish isi 200 gram kalo misalnya Laptamon sama isinya 200 gram juga yang pastinya disini sudah mengandung protein, asam, lemak, omega 3 dan 6 dan juga 9, multivitamin, multimineral, isoflon, dan nutrisi yang berguna lainnya keren banget nih bunda wajib banget dikonsumsi untuk para bunda yang sedang berusaha untuk melancarkan asihnya ya bunda semangat, tetap semangat oke kita lanjut ke produk selanjutnya nah jadi dari tadi kan ngomongin susu-susu terus kalo bunda gak suka susu ini ada yang model tehnya ya bunda jadi namanya teh pelancar asih dan disini Mimin tuh punya 3 merek kebetulan yang berbeda-beda jadi yang pertama itu ada teh pelancar asih dari Mama Beer ada juga teh pelancar asih dari Mama Asik dan ini adalah pelancar asih dari Avish Life nih yang ini yang dari Avish Life jadi dia ada 3 jenis disini dan kebetulan mereka bertiga ini tuh sama modelnya jadi kalo misal yang ini sama yang ini dia model teh celup gitu loh bunda jadi tinggal dikasih air panas dicelup-celupin gitu kalo bunda bisa suka tambahin perasa atau kayak pemanis boleh jadi bisa ditambahin gula ataupun madu kayak gitu tuh bisa biar makin enak gitu ya bunda tapi kalo jenis teh ini biasanya boleh dikonsumsi untuk bunda yang telah melahirkan jadi kalo misalnya bunda masih hamil atau disarankan untuk tidak mengkonsumsi produk teh ya bunda nah jadi kalo untuk yang Mama Beer teh pelancar asih ini dia ada 20 isinya dalam satu kotaknya kalo misalnya yang Mama Asik itu ada 60 tea bag jadi cukup banyak kalo misalnya bunda mau beli yang ini dan kalo misalnya untuk yang Avish dia tuh kelebihannya dia punya rasa ya bunda atau punya aroma jadi rasa yang Avish yang ini ini yang original kalo misalnya bunda gak suka berasa tapi kalo misalnya mau berasa bisa pake yang Royal Lechie dan disini sudah ada sampel tea powdernya dalam satu kotaknya ini dia isi 20 sachet yang masing-masing sachetnya beratnya 5 gram ya bunda nah bisa disesuaikan aja nih bunda suka yang mana jadi yang selanjutnya ini beda udah kalo tadi kan minuman-minuman nah kalo ini adalah snacknya ya bunda bisa dibilang jajang ya jadi ini cocok banget kalo misalnya bunda konsumsi bersama dengan teh ataupun susu jadi dia tuh kayak daripada konsumsi snack-snack gak jelas gitu kan udah bisa konsumsi snack tapi juga bisa untuk melancarkan asih bunda nih keren banget ya dan ini tuh rasanya enak banget admin sudah pernah coba apalagi yang rasa ini yang rasa Oreo eh salah rasa cookies and cream ya bunda nah disini tuh bentuknya cookies cookies bunda cookies enak manis gitu kan ini ada juga yang rasa cokocip yang ini rasa cokocip yang ini rasa cookies and cream dan ini isinya itu 150 gram ya bunda dan ini bisa dikonsumsi beberapa kali jadi gak langsung dihabisin kalo misalnya bunda pengen makan setengahnya aja bisa setengahnya dilanjut kayak gitu jadi dalam pasien itu enak banget recommended banget yang terakhir pelancar asih yang sering banget dicari para bunda-bunda yaitu suplemen ya bunda nah suplemen pelancar asih ini ada dari Black Mors yang pregnancy and breastfeeding gold jadi untuk suplemen yang satu ini bisa dikonsumsi gak hanya dari bunda telah melahirkan aja tapi juga saat bunda sedang hamil sampai melahirkan bunda bisa konsumsi suplemen yang satu ini karena dia bisa membantu bunda untuk melengkapi semua nutrisi dan multivitamin yang dibutuhkan tubuh bunda ya nah pakai satu ini dan ini kebetulan yang admin pegang ini yang isi 60 kapsul lunak jadi sebenarnya ada 3 isi jadi ada yang 180, 120 dan juga yang 60 jadi bisa disusulkan aja bunda mau coba-coba dulu yang beli yang sedikit kan kalo cocok bisa beli yang banyak oke bunda jadi bagaimana nih untuk pembahasan kita kali ini cukup membantu ya bunda jadi jangan lupa juga untuk terus menjaga sikon atau kondisi kesehatan bunda kondisi si bayi juga dan jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bernutrisi serta mengkonsumsi suplemen yang bisa membantu bunda untuk menambahkan reproduksi asih agar tetap lebih banyak jangan lupa juga ya bunda untuk tonton video kita lainnya selamat menikmati